Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya 14 hari sudah berlalu Pangeran Wirabraja yang menetap di Jinggan di salah satu tempat tersembunyi di pinggiran hutan Ditemani tiga prajuritnya tetap belum memperoleh kabar dari derpana Muncul kecurigaan bahwa pemuda Jinggan itu telah ingkar janji Begitu dia mendapat uang muka sebagai upah atas kerja yang belum ditunaikannya Pangeran Wirabraja sudah hampir kehilangan kesabarannya Dua prajuritnya yang ditugaskannya untuk terus mengamat amati daerah di pinggir kota Jinggan Tempat pohon beringin itu berada Tak juga melihat derpana di sana Hingga pada suatu sore Tepat pada hari keempat belas ketika murka Pangeran Wirabraja hampir sudah tak bisa ditahan lagi Seorang prajurit datang memacu kudanya menuju tempat persembunyian sementaranya Kehadiran prajurit itu menarik perhatian Pangeran Wirabraja dan dua prajurit lain yang tengah duduk di dahan pohon besar Dua orang yang duduk di dahan pohon itu segera mengenali bahwa orang yang memacu kuda memasuki tempat tersebut tak lain adalah teman mereka sendiri Segera salah satu dari prajurit yang bertengger di atas dahan pohon itu meluncur turun Dengan gerakan terengginas dia sudah menjejak tanah dan segera berlari ke tempat Pangeran Wirabraja di sebuah teruk gua kecil Tepat di depan gerumbul semak dia memberikan sembah dada dan melapor Kanjeng Pangeran rupanya ada kabar yang akan datang Pangeran Wirabraja yang tengah tidur-tiduran segera bangkit Matanya memicing sejenak Suruh dia langsung menemuiku disini Sembunyikan kudanya Kas singgian dawuh Kanjeng Prajurit yang melapor bergerak ke tengah jalan sempit Sosok berkuda yang baru datang mengenali bahwa yang berdiri menghadang jalannya adalah temannya sendiri Segera menghadap serahkan kudamu untuk aku sembunyikan Prajurit yang baru datang menganggung Melompat turun dan menyerahkan tali kekang kuda kepada temannya Sedangkan dirinya sendiri langsung bergerak mendekat ke ceruk kecil tempat Pangeran Wirabraja berada Nyewun Aguming Pangak Somo Hamba yang menghadap kanjeng Pangeran Lekas kemari Terdengar perintah dari Dalam ceruk gua Prajurit itu segera memutari semak belukar untuk masuk menuju ceruk gua kecil yang tersembunyi oleh belukar Di dalam ceruk yang luasnya hanya mampu menampung tiga orang dewasa Pangeran Wirabraja bersila menunggu Sang prajurit memberikan sembah lantas duduk bersila Masuk lebih ke dalam Perintah Pangeran Wirabraja Prajurit itu bangkit berjongkok dan berjalan simpuh beberapa langkah ke depan Hanya berjarak setengah tombak dari Pangeran Wirabraja Dia kembali bersila dan memberikan sembah Berpana sudah terlihat Tanya Pangeran Wirabraja tak sabar Ampun kanjeng Demikianlah Dia hamba suruh menunggu di tempat yang kanjeng tentukan Bagus Segera kita kesana sekarang Pangeran Wirabraja bangkit berdiri Ceruk itu tak mampu memuat tinggi tubuhnya Sehingga dia harus sedikit membungkuk untuk keluar Sang prajurit yang masih duduk bersila Memberikan sembah hormat Dan berjalan jongkok ke belakang Keluar sekarang Ajak semua temanmu Segera kita kejingkan Prajurit itu memberikan sembah sekali lagi Dan bangkit berdiri Lantas bergegas memberikan tanda Kepada teman-temannya yang berada di atas pohon Agar segera turun Dua prajurit yang bertengger di atas pohon Segera turun Mereka bergerak masuk ke gerumbul Dan keluar lagi dari sana Sembari menuntun kudanya masing-masing Pangeran Wirabraja berdiri di pinggiran jalan sempit Yang membelah hutan Seekor kuda dituntun ke arahnya Dan diserahkan dengan diakhiri pemberian sembah hormat Oleh seorang prajuritnya Dalam sekali lompatan Pangeran Wirabraja telah berada di atas punggung kudanya Tiga prajurit yang mengiringnya Segera melakukan hal serupa Tanpa berbicara sepatah katapun Pangeran Wirabraja langsung menyentak tali kekang kudanya Kudanya meringkik sesaat Dan berlari menapaki jalanan hutan Tiga prajurit yang lain segera mengikutinya Kini di jalan setapak yang dipenuhi tumbuhan perduliar Empat kuda bersama penunggangnya Berlari berjajar Kuda-kuda terus dipacu keluar dari hutan Saat hari mulai sore Barulah mereka keluar dari hutan Kini mereka memasuki kawasan jinggan Saat matahari sudah meredup Barulah rombongan Pangeran Wirabraja Sampai di tempat yang dituju Tangan Pangeran Wirabraja terangkat Dan kuda-kuda dijalankan dengan lambat Menyebar Jangan menggerombol Aku yang akan menemui anak itu sendiri Tiga prajurit berkuda Yang mengikutinya di belakang Dengan lihai menyebar dan menghilang di beberapa tempat Tinggal Pangeran Wirabraja Yang memacu kudanya perlahan Memasuki lapangan kecil Dengan beberapa pohon beringin yang tumbuh di sekitarnya Di sana Di salah satu pohon beringin Duduklah seorang pemuda yang tak lain adalah Derpana Melihat ada seseorang yang datang Mata Derpana langsung menyipit di balik suasana yang meremang Dan begitu sosok berkuda semakin dekat kepadanya Barulah dia mengenali siapa penunggangnya Pangeran Wirabraja segera menghentikan kudanya Dalam jarak tiga tombak dari tempat Derpana duduk Begitu kuda sudah berhenti Pangeran Wirabraja segera melompat turun Dan Sapa Derpana sembari bangkit berdiri Pangeran Wirabraja berjalan sembari menuntun kudanya Di salah satu palang kayu Ditambatkannya kudanya di sana Apa yang kamu temukan Derpana? Tanya Pangeran Wirabraja Sembari mengikatkan tali kekang kudanya ke palang kayu Berpana bergerak menghampiri Saya mendapati beberapa orang sering berkumpul Di timur gunung pawitra kan Saya yakin mereka bukan petir tayatra Tak satu pun bangunan suci mereka singgahi Pangeran Wirabraja mengerutkan dahi Berapa banyaknya? Selama hampir lima hari saya amati Jumlah mereka tidak tentu Tapi setiap hari pasti ada 10 hingga 20 orang berkumpul di tempat itu Pujar Derpana Pangeran Wirabraja manggut-manggut Merasa tertarik Ada satu hal yang mungkin menarik bagi muka Pangeran Wirabraja menatap Derpana lekat-lekat Lalu berkata Apa itu? Ada seorang bangsawan paguhan Yang saya kenal di sana Pangeran Wirabraja semakin tertarik Kamu yakin? Yakin sekali Kang Karena dia juga pernah menyuruh saya Untuk membangun rumah pribadinya di paguhan Apa jabatan dia? Tidak main-main Kang Ya Apa? Rakyantu menggung Hampir tak percaya Pangeran Wirabraja mendengarnya Jangan main-main kamu Derpana Arya tembenglah Yang menjabat sebagai Rakyantu menggung di paguhan Deram Pangeran Wirabraja Semoga saya dikutuk para leluhur Dan dewa jika saya bohong Kang Pangeran Wirabraja Menarik nafas panjang Untuk melonggarkan dadanya yang mendadak sesak Rakyantu menggung Arya tembeng Humam Pangeran dari lasem itu Derpana sedikit takut melihatnya Begitulah Kang Pangeran Wirabraja Langsung menatap Derpana lekat-lekat Matanya berkilat di balik keremangan Bergidik Derpana melihatnya Dia seperti melihat mata Batara Kala Dalam kisah-kisah wayang Yang sering didengarnya Ingat Bucah Jinggan Kalau kamu sampai bohong Jantungmu akan aku ganyang mentah-mentah Seketika Derpana ketakutan dan ciut nyalinya Demi yang Batara Kang Demi leluhur Pangeran Wirabraja mendengus Baiklah Malam ini juga Kamu harus ikut aku ke Pawitra Malam ini Pangeran Wirabraja tak menjawab Dimana ada yang jual kuda Maksudnya Kakak mau beli kuda Tunjukkan saja Derpana menganggu Belum sempat Derpana menjawab Pangeran Wirabraja Bersilu kecil satu kali Hanya dalam hitungan beberapa detik Tiga penunggang kuda Langsung muncul dari beberapa sudut Dan memacu kudanya Ke arah Pangeran Wirabraja Derpana terkejut melihat kehadiran Tiga orang yang lain Taruhan saja Timbul pertanyaan di hatinya Tentang siapa orang yang sedang berdiri di depannya Pastinya Bukan kalangan sutra atau Waisya Melainkan seorang kesatria Yang sedang menyamar Dan Derpana pun mulai gelisah Begitu tiga penunggang kuda sudah dekat Pangeran Wirabraja berseru datar Tak usah turun dari kuda Salah satu dari kalian Bawa bocah jinggan ini Ikuti petunjuknya Untuk mendapatkan kuda baru yang kuat Setelah itu Segera menuju keberbatasan jinggan Bagian selatan Yang mengarah ke Gunung Pawitra Aku tunggu di sana Seorang prajurit maju dengan kudanya Menghampiri Derpana Derpana kebingungan Naik ke situ Perintah Pangeran Wirabraja Kepada Derpana Pemuda jinggan itu Beringsut ragu Kemudian melompat ke atas Punggung kuda Di belakang prajurit Yang mendekatkan kudanya Ke arahnya Pangeran Wirabraja Lantas naik ke atas kudanya Berangkat Serunya Prajurit yang Membonceng Derpana Memberikan sembah Dan segera menyentak Tali kekang kudanya Pangeran Wirabraja Segera memacu kudanya Menuju perbatasan jinggan Diikuti dua prajurit lain Di atas punggung kuda Yang berderap kencang Derpana makin gelisah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!